Tiga Maha Besar Jilid 28 Poyang Lojin mengangguk, selanjutnya ia teruskan lagi ceritanya, sudah tentu pukulan sakti huanteng tak pandang sebelah mata pun atas diri Kiyuchi Simkun, apalagi berada di hadapan kawanan jago perselatan yang ada di kolom langit, ia lebih-lebih tak ingin kehilangan pamornya, sambil menahan rasa gusar dan mendongkolnya ia cuma mengangguk tiada hentinya sambil menjawab, Bagus, bagus, menunggu ia telah selesaikan perkataannya, huanteng segera terjun ke dalam gelanggang dan terjadilah suatu penarungan sengit di tanah lapang, berlatih silat keluarga kongsan semua pertarungan dilangsungkan dengan menurut peraturan dunia persilatan, berbicara sampai di sini, tak tahan lagi ia menghala napas panjang, katanya lebih jauh, Aai, tahun itu huanteng sudah berusia 60 tahun, ilmu pokyakun boh tersebut sudah dipelajari selama 40 tahun lamanya, sedangkan Kiyuchi Simkun masih muda dan ilmu pukulan sakti itu pun baru dipelajari 2 tahun, apa yang kemudian terjadi? Ternyata kepandayan mereka berdua seimbang alias setali 3 uang, sekalipun sudah bertempur selama liga ratus gebrakan, ternyata menang kalah masih belum dapat ditentukan Sesuai dengan namanya yakni pokyakun, pukulan sakti penjebol tameng, aku rasa ilmu tersebut semestinya adalah sejenis ilmu pukulan keras yang mengandalkan tenaga GWA Kang, kata Sumati yang cing keheranan Padahal huanteng sudah berlatih selama 40 tahun lamanya dengan tekun, semestinya ia lebih tangguh baik dalam kekuatan maupun kematangan Kenapa dia tak mampu menangkan seorang angkatan muda? Jawabannya sederhana sekali, sebabnya Kiyuchi Simkun adalah seorang manusia yang sangat berbakat dalam berlatih ilmu silat Terhadap soal ilmu silat, dia memiliki daya ingat yang luar biasa, selain itu kalau orang lain tiap hati cuma berlatih 1-2 jam, maka dalam benaknya kecuali ilmu silat boleh dibilang tak ada pikiran lain yang berkecamuk dalam benaknya Seolah-olah, kecuali makan dan tidur dia selalu menyebukan diri dengan berlatih ilmu silat, oleh sebab itulah bila dia berlatih 1 tahun Sama halnya dengan orang lain berlatih selama 5-6 tahun, ditambah pula dengan bakatnya yang bagus serta kecerdasan yang lebih orang lain Maka 1 tahun dia berlatih sama halnya dengan orang lain berlatih melama 10-20 tahun lamanya Dia menarik nafas panjang-panjang, kemudian lanjutnya, dalam pertarungan tersebut, Huan Tong menang karena tenaga dalamnya jauh lebih sempurna Sebaliknya Kiyuchi Simkun lebih dapat meresapi makna serta intisari dari ilmu Pokya Simkun tersebut Seringkali dia bisa mengeluarkan jurus baru hasil ciptaannya sendiri, kadangkala dia pun mengandaikan kelincahan serta kegesitannya untuk mengatasi keampuhan tenaga pukulan lawan Oleh sebab itulah walaupun sepanjang pertarungan itu berlangsung, seringkali dia menghadapi mara bahaya, tapi toh Kiyuchi Simkun berhasil mempertahankan diri sehingga tidak sampai menderita kekalahan Pertarungan itu tidak dibatasi sampai berapa jurus sampai akhirnya toh pasti ada yang kalah atau menang bukan tanya sumati yang cing lagi Setelah bertarung sampai 230 jurus, tiba-tiba Kiyuchi Simkun menunjukkan kelihayannya Secara beruntun dia melakukan beberapa gerakan yang keliru untuk menipu musuhnya masuk perangkap Kemudian suatu ketika tinjungnya langsung disodok ke muka menghajar bahu Huan Teng Mungkin karena terlalu banyak tenaga yang diperlukan untuk mainkan pukulan sakti pokya Simkunnya juga karena usia Huan Teng sudah menanjak sehingga kekuatannya jadi lemah Setelah bertarung lama tanpa hasil, kegusaran yang membakar dada Huan Teng makin membara karena gusar Kekuatannya tak dapat menghimpun dan kelemahan inilah yang telah dimanfaatkan oleh Kiyuchi Simkun Wah, akhir dari pertarungan itu pastilah diluar dugaan siapapun juga kata Hoa Tianhong Entah bagaimana selanjutnya sewaktu Kiyuchi Simkun berlatih ilmu pokya Simkun tersebut Semua pikiran dan ingatannya dipusatkan pada soal keampuhan jurus Dengan sendirinya tiada kekuatan yang dia miliki Dengan mengandalkan kekuatan tenaganya sebagai seorang pemuda Secara dipaksakan dia dapat bertahan sebanyak 200 gebrakan lebih Waktu itu tenaganya sudah hampir habis digunakan Karena itu sekalipun pukulannya berhasil menghajar bahu Huan Teng Namun pukulan itu sama sekali tak bertenaga bukan saja tidak terasa Malahan Kiyuchi Simkun sendiri yang terpukul sampai mundur beberapa langkah ke belakang Begitu pertarungan terhenti pemuda itu tak mampu melanjutkan pertarungannya lagi Tapi hasil yang dicapainya telah menggemparkan seluruh ruangan Sebagian besar kawanan jago persilatan itu merasa kaget dan terkesiap oleh kejadian tersebut Menurut peraturan dunia persilatan Pertarungan ini telah dimenangkan Kiyuchi Simkun Masa dihadapan umum Huan Teng tak mau mengakui kekalahannya kata Sumat Yang Ching Pada waktu itu Huan Teng berdiri tertegun di tengah gelanggang tanpa bisa berbuat apa-apa Sedangkan Kiyuchi Simkun sendiri sudah bura-buru meninggalkan salinan kitab ilmu silat itu Dia hanya berseru sampai jumpa tiga tahun lagi dengan gerakan cepat diakabur dari tempat kejadian Meskipun banyak jago persilatan yang merasa tidak puas dengan kejadian itu Tapi dalam keadaan serba kalut semua orang tak tahu apa yang mesti dilakukan Menanti mereka sadar kembali dari lamunannya Kiyuchi Simkun sudah lenyap tak berbekas Haaah, haaah, haaah kita pusaka salinan itu sudah ditinggalkan Lagi pula ada janji untuk bertemu tiga tahun lagi Tentu saja orang lain merasa tak enak hati untuk turut campur dalam urusan itu Wah Kiyuchi Simkun memang cukup licik dan cerdik Seru cuimta isu sambil tertawa tergelak Poyang Lojin tersenyum Ujarnya, urusan pun dianggap sudah berlalu dengan begitu saja Semua orang lantas bubar dan kembali ke rumah masing-masing Pukulan sakti Huan Teng sendiri melakukan penggeledahan selama beberapa jam di kota Kehong Tapi jejak dari Kiyuchi Simkun bagaikan ditelan ke perut bumi saja Sama sekali tidak berhasil ditemukan lagi Dengan putus asa bercampur kecewa terpaksa Ia harus pulang ke rumah untuk berlatih tekun ilmu silatnya Ia bersiap-siap untuk membunuh Kiyuchi Simkun dalam pertarungannya tiga tahun mendatang Siapa tahu beberapa bulan kemudian di rumah Kong Santong telah terjadi keonaran Apakah kitab pusaka ilmu silatnya juga dicuri orang tanya Hoa Tianhong? Suma Tiang Ching segera menyela Setelah Huan Teng mengalami nasib yang tragis Aku percaya Kong Santong pasti bertindak lebih huas pada lagi Terutama terhadap kitab pusaka ilmu pedangnya itu Ia tentu menyembunyikan secara sempurna Kendatipun Kiyuchi Simkun memiliki daya kemampuan untuk menyusup ke rumah lawan Dan membongkar almari orang lain Belum tentu ia dapat menemukan kitab sekecil itu Yang lojin tertawa, ceritanya lagi Suatu hari, baru saja Kong Santong pulang dari bepergian Tiba-tiba temukan secara keras di atas meja tulisnya Ketika dibaka ternyata surat dari Kiyuchi Simkun Dalam surat tersebut ia mencaci maki Kong Santong karena berhianat Oleh sebab itu menggunakan kesempatan sewaktu ia pergi Kitab pusakanya dicuri Bahkan berjanji pula pada tiga tahun mendatang dengan jurus Sitya Kian Li Sekali melesat seribuli Dia akan memaktahkan jurus Sitya Ban Nia Sekali ingat selaksa tahun Kemudian dengan jurus Sitya Ho Seng Sekali jadi berurutan Akan memaksa Kong Santong menggunakan It Heng Seng Mei Satu dari tiga bencana Menyusul mana dengan jurus Sitya Hitsi Kadangkala tegang kadangkala kenor Dia akan menghadiahkan sebuah babatan tajam di atas dada kanan Kong Santong Tapi ia menyatakan pula bahwa jiwa Kong Santong tak akan dicabut Agar bisa melakukan pertarungan ulangan pada tiga tahun berikutnya Masa orang ini berisi benar-benar mempunyai kepandayan sehebat itu Sehingga kitab pusaka milik Kong Santong juga ikut dicuri tanya sumati yang cing dengan dahi berkerut Pau yang lojin tidak menjawab pertanyaan itu Tapi melanjutkan kembali Setelah membaca surat tersebut Kong Santong mengerutkan dahinya Memang ilmu pedangit cik wikia miliknya memakai katalit semua padat permulaan katanya Seperti It Sia Chian Li, It Nian Ban Nia, It Ki Ho Seng, It Heng Semmei serta It Ti It Si Semuanya merupakan nama-nama jurus pedang Ia merasa kitab tersebut tak mungkin bisa dicuri Mungkin semua nama itu dilihat oleh nyatat Kala kitab pusaka tersebut diperlihatkan kepada Kiyuchi Sinkun Tempohari Dia merasa kitab itu sudah disimpan sangat rahasia yang tak mungkin bisa dicuri bocah itu Maka dianggapnya surat tersebut sebagai suatu ejekan belaka Ia tidak memperhatikan secara serius Tapi setelah berhenti sebentar Pau yang lojin melanjutkan kembali kata-katanya Kong Santong merasa bahwa kelima jurus serangan yang ditulis Kiyuchi Sinkun Tentu punya maksud tertentu Tanpa terasa dia mulai membayangkan secara diam-diam Masih mendingan kalau tidak dibayangkan Begitu dipikirkan kontan paras mukanya berubah hebat Ia merasa dada kanannya seolah-olah betul-betul ditusuk orang dengan pedang Buru-buru dia masuk ke kamar tidurnya Menyingkirkan rak bukunya Menekan tombol dan terbukalah sebuah ruang rahasia di atas dinding Ketika Kong Sun Tong menekan tombol rahasia yang lain Pintu besi itu membuka secara otomatis Apa yang kemudian dia lihat? Kitab ilmu pedang itu masih tersimpan baik-baik dalam ruang rahasia Bahkan tak pernah disentuh orang Wah, kalau begitu maksud Kiyuchi Sinkun meninggalkan suratnya itu Tak lain hanya bermaksud mengejek lawannya belaka kata Cu Im Taisu Perkataan Taisu memang ada benarnya cuma tidak tepat keseluruhannya Ternyata Kiyuchi Sinkun memiliki kecerdikan yang luar biasa Meskipun kitab pusaka itu hanya dilihat sepintas lalu Tapi dia dapat menghapalkan nama-nama dari jurus serangan itu Tampaknya Kiyuchi Sinkun memang berhasrat besar untuk mencuri kitab pusakanya itu Walaupun begitu dia pun tahu betapa liciknya Kong Sun Tong Kitab pusaka itu pasti disembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia Dan tak mungkin bisa ditemukan orang lain Malahan mungkin jaga kitab itu selalu digembol dalam sakunya Berbicara sampat di sini, Poyang Lojin menghela nafas panjang Kesabaran dari Kiyuchi Sinkun memang luar biasa sekali Baik siang ataupun malam Tiap hari berjaga-jaga terus di dalam rumah Kong Sun Tong Ia tidak pernah bersembunyi terlalu dekat Terutama sekali dikala Kong Sun Tong sedang berlatih ilmu pedangnya Ia lantas mencuri lihat dari kejauhan Dan kemudian dicocokkan dengan nama-nama dari jurus serangan yang dia ingat Begitulah, setelah mencuri lihat selama beberapa bulan Dan berhasil merabah jalannya permainan pedang orang itu Ia mulai melaksanakan siasat melemparkan baru bertanya jalan Siasat melempar batu bertanya jalan Tanya Hoa Tian Hong dengan wajah tercengang Benar Oleh karena dia tak tahu di manakah Kong Sun Tong menyimpan kitab pusaka ilmu silatnya Maka setelah meninggalkan surat Dia sendiri bersembunyi di atas atap sambil mengintip terus ke bawah Setelah diketahui olehnya letak rahasia dari alat rahasia tersebut Diam-diam dia baru berlalu dari situ Kenapa musti begitu tanya Hoa Tian Hong tercengang Rupanya ia merasa keheranan oleh kenyataan tersebut Kong Sun Tong adalah seorang manusia yang cerdik dan banyak akal muslihatnya Setelah diketahui bahwa kitab pusakannya tetap berada di tempat semula Dia lantas dapat menebak maksud hati lawannya Waktu itu dia pun tidak menunjukkan sesuatu reaksi Setelah almari rahasianya dikembalikan pada letak semula Dan kitab pusaka itu pun disimpan di tempat semula Dia lantas berlalu seperti tidak pernah terjadi sesuatu apapun Tapi malamnya ia melakukan penggeledahan yang teliti di setiap sudut rumahnya Setelah yakin benar kalau di sekitar tempat itu tak ada musuh yang bersembunyi Sekali lagi dia buka almari rahasianya dan ambil keluar kitab yang asli Sedangkan kitab tiruan diletakkan sebagai gantinya sedang kitab yang asli digembol dalam saku Sejak itulah dia selalu memasang jebakan dan perangkap untuk membekuk pencuri Kadangkala dia pun pergi sambil membawa pedang Sekitar wilayah diperiksa dengan teliti apakah ada jejak Kiyuchi Singkun atau tidak Apa mau dikata ternyata jejak Kiyuchi Singkun tak ditemukan lagi Kiranya waktu itu dia sudah berada di wilayah Kang Lam dan menjadi muridnya di Yonghwa Tojin Seorang tosu keji yang berdiam di bukit Mosanwa'ah Orang ini memang menarik sekali Kata Chu Imta Isu sambil tertawa Apakah dikarenakan merasa tak mampu menangkan Kong Sun Tong Maka dia lepaskan mangsanya itu HMM Cerita menarik masih belum dimulai Dengan kecerdasan serta bakatnya itulah ia belajar giat sekali di bawah pimpinan Yonghwa Tojin Hampir semua ilmunya diturunkan kepadanya Apalagi ketika Yonghwa merasa ada kecocokan dalam watak maupun pembawaan Ia merasa lebih menyayangi muridnya ini Malahan Kiyuchi Singkun dianggap sebagai murid kepercayaannya dan semua ilmu rahasia yang Tak pernah diwariskan kepada orang lain diturunkan semua kepada muridnya yang satu ini Kiyuchi Singkun ternyata memang tidak mengecewakan gurunya Cuma dalam dua tahun semua kepandayan yang diwariskan di Yonghwa Tojin telah dikuasai semua Ketika tiada kepandayan baru yang bisa dipelajari lagi Ia mulai tertegun dan tidak kerasan Suatu ketika dikala ada kesempatan yang baik baginya Maka kaburlah diadari atas gunung Bahkan sambil menyelam minum air Ia sekalian mencuri pula semua kitab ilmu pedang Ilmu pukulan Ilmu menangkap setan Ilmu pertabiban dan ilmu jampi-jampi milik imam itu terbahak-bahak Hoa Tianhang sesudah mendengar cerita itu Serunya cepat Wah, kepandayannya sudah dikuras habis Sekarang diakuras pula semua harta milik gurunya Orang ini memang luar biasa Hebatnya engkau pernah melihat orang yang suka akan benda-benda antik Tiba-tiba po yang lojin bertanya Hoa Tianhang menjeleng Belum pernah, tapi Boampoe tahu pasti ada manusia macam itu di dunia ini Bagi Kiyuchi Singkun, kitab-kitab pusaka Ilmu silat adalah barang antik Bagi orang yang gemar barang antik Seringkali dia mengumpulkan kitab-kitab curiannya itu dan dibaca berulang kali malahan Kemudian sekalipun ilmu silat yang dimiliki Kiyuchi Singkun sudah hamat lihai Tapi setiap kali dia mendengar kalau di suatu tempat mempunyai kitab pusaka Maka sekalipun harus menempuh jarak beribuli-buli Dia tetap mendatangi tempat itu Gagal diminta secara terang-terangan Maka dicurinya dengan care apapun Kiyuchi Singkun pada waktu ia sudah mendekati orang yang demam silat Bagaimana keadaan Biyong Hoa Tojin selelah mengetahui murid kesayangannya kabur sambil membawa lari kitab-kitab pusakannya Tanya semati yang cing sambil tertawa geli Apalagi? Tentu saja dikejar dan dicari ubek-ubekan berhasil ditangkap atau tidak Tanya Hoa Tianhang dengan perasaan ingin tahu Kalau berhasil ditangkap, tak mungkin dia mencarinya sampai ubek-ubekan cuim tai su tertawa tergelak Serunya cepat, lo cimpual, lanjutkan ceritamu Aku duga Kong Sun Tong pasti menderita kerugian besar Memang begitulah, kurang lebih dua tahun kemudian Waktu itu Kong Sun Tong sudah hampir melupakan peristiwa masa lalu Apalagi ia merasa kurang lewasa untuk membawa kitab pusakannya kemana-mana Maka kitab pusaka itu ditaruh kembali ke tempatnya semula Sementara itu Kiyuchi Sinkun yang berhasil kabur dari bukit Mosan langsung menuju ke kota Kehong Setelah dua tahun belajar ilmu dari Biaung Hwa Loto Bukan saja ilmu silatnya memperoleh banyak kemajuan Segala ilmu setampun banyak yang diakwasai Pagi itu dia lihat Kong Sun Tong pergi jalan-jalan sambil membawa sangkar burungnya Menanti Biaung Hwa To Jin dan Kong Sun Tong melakukan pencarian besar-besaran ke seluruh dunia persilatan Waktu itu Kiyuchi Sinkun sudah kabur puluhan laksali jauhnya dan bersembunyi di atas bukit Heng Ania untuk melatih ilmu pedangnya O-O-O-O-O-O-O83 Pau Yang Lojin tarik napas panjang-panjang, kembali meneguk air teh untuk membasai kerongkongannya, tiba-tiba ia berkata Orang ini memang lihai dan sepanjang hidupnya sudah banyak pengalaman aneh yang dialaminya, JT Kau teruskan ceritanya, aku sudah capek ngomong terus, tapi ceritanya harus sederhana tapi jelas bagi pendengarnya baru buru kakek Sili itu berpikir sebentar untuk mengumpulkan kembali daya ingatnya setelah itu baru tuturnya. Setahun kemudian, tiba-tiba Kiyuchi Singkun berkunjung ke rumah kediaman Huan Teng untuk memenuhi janji tiga tahunnya, ketika itu Yong Hualoto dan Kong Sun Tong telah berjaga-jaga di sekitar rumah keluarga Huan, ketika Kiyuchi Singkun munculkan diri, mereka bertiga segera mengetungnya rapat-rapat dan kalau bisa ingin sekali mereka cabik-cabik musuhnya jadi beberapa bagian tapi Kiyuchi Singkun tetap tenang-tenang saja, sebagaimana caranya yang lama, barang siapa ingin mendapatkan kembali kitabnya yang hilang, dia harus bisa dikalahkan kalau tidak maka tuntutannya itu harus diulangi kembali sampai tiga tahun berikutnya, tentu saja Huan Teng turun tangan lebih dahulu, tapi belum sampai empat puluh gebrakan. Jagotua itu sudah dikalahkan menyusul ia beradu pedang dengan Kong Sun Tong dan akhirnya ia bertempur melawan Biyong Hualoto bekas gurunya, tapi kedua orang jagotua itu mengalami nasib yang sama, tak sampai dua ratus gebrakan secara beruntun mereka telah dikalahkan dengan Keru yang mengenaskan sekali. Ketika kakek tua Shigin melihat Jikonya telah kelupaan menceritakan hal yang paling penting, cepat dia menambahkan, ketika ia bertempur melawan Huan Teng maka ilmu silap yang dipakai hanya melulu ilmu pukulan Tok Yasin Kun, ketika bertarung melawan Kong Sun Tong yang dipakai cuma ilmu pedangit Cihui Kiam, sedangkan dikalah bertempur melawan Biyong Hualoto yang dipakai pun hanya melulu ilmu yang dipelajari dari imam tua ini, sedikit pun tidak mengandung ilmu pukulan Tok Yasin Kun ataupun ilmu pedangit Cihui Kiam Oh Oh, ini baru hebat namanya Seru Hoa Tian Hong, kalau aku yang harus menjadi dia, susah rasanya untuk membedakan jurus ini adalah jurus milik siapa. Jurus itu adalah jurus pukulan apalagi pula di tengah pertarungan seru, Wah, pusing deh rasanya kakek tua sili itu menghela nafas panjang. A-a-a-i Mula-mula tiga orang itu bertarung secara bergantian tapi setelah semua dikalahkan, Biyong Hualoto segera mengusulkan untuk main kerubut, maka tiga orang jago lihai itu pun serentak menyerbu ke gelanggang dan mengerubuti Cihui Sing Kun seorang diri, selama bersembunyi di bukit Heng Ansia entah barang aneh apa saja yang telah dimakan Cihui Sing Kun selama setahun lamanya, ternyata tenaga dalam yang dimilikinya peroleh kemajuan yang pesat, ilmu meringankan tubuh yang dia miliki pun amat sempurna, sekalipun harus bertempur tiga babak secara beruntun namun ia masih tetap tangguh dan gagah perkasa, ketika dia harus satu lawan tiga mulailah Cihui Sing Kun keteter hebat tapi ia masih bertahan terus dengan care pertarungannya. Siapa yang sedang dihadapi jurus serangan apapula yang dipakai? Akhirnya dia menderita luka parah karena tak tahan dikerubuti tiga orang jago, untungnya Biyong Hualoto Jin sekalian bermaksud menawannya hidup-hidup agar barang mereka yang hilang bisa didapatkan kembali, dengan keuntungan inilah suatu ketika Kiyuchi Sing Kun berhasil menembusi kepungan dan melarikan diri bukankah ia sudah menderita luka parah? Masa Biyong Hualoto Jin sekalian bertiga tidak mampu menangkapnya kembali tanya Sumati Yang Ching Keheranan. Orang ini mempunyai tiga kemampuan, yakni pandai mencuri, pandai melarikau diri serta pandai bersembunyi, belum pernah ketiga macam kepandainya ini mengalami kegagalan ataupun salah perhitungan bagaimana selanjutnya tanya Hoa Tian Hang sambil tertawa. Selanjutnya selama dua tahun belakangan dalam dunia perselatan secara beruntun terjadi peristiwa-peristiwa pencurian, banyak jago-jago kenamaan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam kecurian kita pusakannya, tampuknya kesintingan Kiyu Chi Sing pun sudah mencapai pada puncaknya sehingga umat perselatan disatroni oleh ia, keadaan pada waktu itu jadi kacau balau tak karuan, banyak orang yang kecurian segera menyebarkan diri ke dalam dunia perselatan dan mencari jejaknya, sekalipun demikian toh ia tak berhasil ditangkap, sampai belasan tahun kemudian tiba-tiba ia munculkan diri dalam dunia perselatan. Lilo Chiam Pua, selama belasan tahun dia telah bersembunyi di mana tanya Hoa Tian Hang sambil tertawa. Menurut perkiraan orang banyak, kemungkinan besar ia sudah menyingkir ke negeri Tian Loh, kini India, hal ini. Berdasarkan dari ilmu yoganya yang sangat lihai setelah muncul kembali ke dalam dunia perselatan, dengan dasar kepandayan yoga itulah orang menduga ia pasti menyingkir ke situ cuimtaisum menyela, kitab pusaka ilmu silat berbeda dengan harta kekayaan seperti emas, perak, entan, permata, sebelum dirampas kembali siapapun tak mau menyerah dengan begitu saja, setelah dia muncul kembali ke dalam dunia perselatan, sudah pasti banyak sekali jago silat yang datang membuat perhitungan dengan dirinya. Oh, hal ini sudah jelas setelah berhenti sebentar, Li Le Jin melanjutkan, bagi orang lain, kemunculannya berarti kesempatan untuk menagih hutang lama, sebaliknya bagi Kiu Chi Sinkun, kemunculannya justru untuk mengulangi kembali tingkah polanya di masa lampau, suasana dalam dunia perselatan. Waktu itu makin kacau balau. Kali ini bagaimana caranya dia mengacau dunia perselatan? Tanya Hoa Tia Sinhong. Pada waktu itu, usia Kiu Chi Sinkun baru mencapai 30 tahunan, tapi kelihayan ilmu silatnya sudah tiada taranya sehingga sukar untuk menemukan tandingan, tapi kesenangannya terhadap ilmu silat makin bertambah besar, kesenangan bukan lenyap lantaran ilmu silatnya bertambah lihai, justru sebaliknya makin terperosok semakin dalam, makin melangkah ia semakin jauh, kalau dulu ia main mencuri maka sekarang ia main rampas secara terang-teranganan, boleh jadi memakai gertakan, mungkin juga memakai kekerasan ataupun kelicikan, pokoknya dia berdaya upaya agar semua kitab pusaka ilmu silat yang dimiliki orang lain bisa dimiliki sendiri olehnya. Kenapa umat perselatan tidak bersatu padu dan bekerjasama untuk menghadapinya? Siapa bilang umat perselatan tidak bersatu padu dan menghadapinya bersama pada zaman itu? Untuk menghadapi dia seorang bukan saja umat perselatan dari golongan putih bersatu padu, malahan mereka bekerjasama dengan golongan hitam untuk bersama-sama menyingkikan Kiu Chi Sinkun dari muka bumi, masa dengan kekuatan Kiu Chi Sinkun seorang diri, dia mampu menghadapi kekuatan gabungan dari seluruh umat perselatan di dunia ini pada waktu itu seorang belum mengenal nama Kiu Chi Sinkun, kebanyakan orang tak tahu pula siapa namanya, maka ada yang sebut si demam silat ada pula menyebut si rase kepadanya. Dunia perselatan pada waktu itu ibaratnya hutan pemburuan, semua umat perselatan berkumpul jadi untuk bersama-sama berburu mahluk rase yang licik ini, kemanapun dia pergi umat perselatan segera mengejar diri belakang dan menghadang dari depan, kendatipun siang malam musti kabur ke sana kemari untuk menghindari pengejaran, tapi dia masih sempat pula menyusun rencana untuk mengganggu orang lain, keandahan orang ini memang luar biasa sekali, rasanya dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang menyamai keandahan dirinya kata Chu Im Kaisu, A.A.I. Pinceng rela hidup di zaman itu kalau bisa, agar dapat ku kenali manusia yang sangat aneh ini lilojen tersenyum, sambungnya, begitulah. Dunia perselatan dikacau selama dua tahun lamanya, umat perselatan masih tetap tak mampu berbuat apa-apa atas jago lihai yang aneh ini. Pada waktu itulah tiba-tiba ketua dari perguruan keluarga Wiying ada di kota Goan Chiu berhasil menemukan dua jilid kitab pusaka yang disembunyikan Kiyuchi Sinkun dalam sebuah gua di Bukit Holansan, kitab yang berhasil ditemukan itu adalah kitab ilmu pedang partai Tiam Chong serta kitab Chiok Ye Ucap Sekek milik Chiok Ye Ukek di kota Seng Chiu, katanya kitab ini adalah kitab pertabiban yang dibuat di kalajaman dinasti Kaisar Sianyante E, isinya berupa ilmu pengobatan dan ilmu pertabiban yang sama sekali tak ada hubungannya dengan ilmu silat, kitab itu dicuri oleh Kiyuchi Sinkun pada belasan tahun berselang YAA begitulah ketua dari perguruan keluarga Wiy ini bukan saja tidak berhasil menemukan kitab pusaka perguruannya yang tercuri dia malah menemukan barang milik orang lain, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan kembali kata-katanya, kebanyakan barang-barang yang berhasil dicuri dan dirampas Kiyuchi Sinkun disimpan dalam bukit-bukit dan lembah-lembah terpencil yang susah ditemukan orang, sekalipun semua kitab pusaka itu adalah milik orang lain tapi setelah berada di tangannya dianggap sebagai barang miliknya sendiri, dia tak ingin mengembalikannya kepada orang lain dan tak sudi pula didapatkan orang, maka setelah dua jilid kitab pusaka disimpannya dalam bukit Holland. San ditemukan orang betapa gusar dan mendongkolnya Kiyuchi Sinkun, setelah berkelana banyak tahun, tiba-tiba timbul ingatan untuk mencari tempat tinggal yang tetap pilih punya pilih akhirnya ia memilih bukit Kiyuchi Sinkun, dibangunnya sebuah istana yang kuat dan kokoh di atas bukit itu, di sana ia menetap dan menyimpan semua harta kekayaannya, bukankah dia mempunyai banyak musuh yang membenci dirinya? Masakah dia bisa hidup tenang di sana? Tanya Hoa Tian Hong. Tentas saja kehidupannya tak tenang, begitu kabar berita tersebut tersiar ke dunia persilatan, orang-orang yang kehilangan kitab pusakanya segera berdatangan ke bukit Kiyuchi Sinkun, ditambah pula para pembantu yang membantu sobat-sobatnya membuat suasana di bukit Kiyuchi Sinkun benar-benar sangat ramai sekali, malahan aku dengar lebih banyak orang yang bermaksud mencari kesempatan untuk merampas kitab pusaka daripada mereka yang ingin menuntut kembali kitab miliknya yang dirampas dengan kekuatannya seorang diri, masa dia mampu menandingi orang sebanyak itu tanya sumati yang cing. Lilo Jin menghela nafas panjang. A.A.I. Waktu itu rata-rata para jago yang hadir di depan istana Kiyuchi Kiong diliputi emosi dan hawa amarah, sekali komando serentak kawanan jago sebanyak ratusan orang itu menyerbu ke depan dan mengerubuti Kiyuchi Sinkun, dalam keadaan begitu kendatip pun ilmu silat yang dimiliki Kiyuchi Sinkun lihainya bulan kepalang, tak urung juga dibuat jari dan bergidik andai kata orang-orang itu benar-benar menyerbu dengan tujuan adu nyawa, sudah pasti Kiyuchi Sinkun bukan tandingan mereka dan miscaya dia akan mati konyol kata Hoa Tianhong. Lilo Jin tertawa. Sebenarnya orang-orang itu memang bermaksud untuk beradu jiwa, cuma sayang orang yang di belakang berteriak-teriak sementara itu yang ada di depan cuma berdiri kaku seperti patung. Tiba-tiba Koyang Lo Jin menyela, ilmu silat yang dimiliki Kiyuchi Sinkun amat lihai, andai kata benar-benar terjadi pertarungan, yang berada di barisan depan sudah pasti akan korban lebih dulu, padahal tujuan mereka hanya merebut kembali kitab ilmu silat yang dirampas lawan, dengan sendirinya tak seorang pun para jago yang ada di barisan depan sudi bergebrak lebih dahulu, rupanya mereka pun sempat berpikir kalau mereka adu nyawa, yang untung adalah orang lain, lalu apa guna dan arti kematian mereka? Sebab itulah mereka lebih suka melihat orang lain adu jiwa sedang mereka sendiri berpeluk tangan menjadi nelayan yang beruntung, Lilo Jin berkata pula, dibalik kesemuanya itu sebenarnya masih terdapat suatu sebab musabab yang sensitif sekali artinya, yakni sekalipun Kiyuchi Sinkun tergila-gila oleh ilmu silat namun tindak tanduknya sama sekali tidak garang ataupun keji, sepanjang hidup belum pernah ia membunuh seorang manusia pun, bila sedang tangga meskipun wajahnya berseri namun tidak sombong, oleh karena itulah orang-orang di zaman itu menyebutnya sebagai demam silat, ada pula yang memakinya sebagai si rase, ada pula yang memakinya si sinting. Walaupun begitu antara mereka tak pernah terikat olah dendam sakit hati apapun jiwa, oleh karena itu antara mereka pun tidak mempunyai keharusan untuk beradu jiwa, justru karena wataknya yang sama sekali tidak keji dan bengi sinilah, sampai kini pun orang menyebutnya sebagai Sinkun. Kalau dipikir-pikir, memang disinilah letak kunci yang paling penting hoa Tianbong mengangguk, entah bagaimanakah akhir dari kejadian itu rupanya Kiyuchi Sinkun sendiri pun mempunyai perhitungan yang cukup masak, waktu itu dia berkata begini, bukankah tujuan kalian semua adalah minta kembali barang-barang kalian yang hilang? Kalau men kerubut seperti orang kampungan begitu, dari mana tujuan kalian bisa tercapai? Malahan bisa jadi barang sudah hilangnya wapun ikut melayang. Kalau kamu semua mau menuruti perkataanku dan Carrie yang ku kemukakan, siapa tahu kalau apa yang kalian harapkan bisa tercapai? Jangan khawatir, aku toh sudah menetap di sini, tak mungkin aku nakal melarikan diri wa acaranya ini luar biasa puji cuim taisu sambil tertawa. Lilojin tersenyum. Memang luar biasa sekali. Waktu itu dia berkala pula, mulai hari ini aku berdiam terus di bukit Kiyuchi San ini, jika kalian ingin mendapatkan kembali benda milik kalian, berusahalah dengan giat mulai sekarang carilah kitab-kitab ilmu silat yang berhubungan dengan ilmu silat, ilmu racun, ilmu bangunan, ilmu pertabiban serta ilmu-ilmu kepandayan lainnya atau mencari obat-obat mujarab, pedang mustika, golok mustika, bahkan boleh juga mencari intan permata serta mutu manikam lainnya yang berharga, asal kalian bisa dapatkan salah satu dari benda-benda itu kemudian ditukarkan kepadaku, pokoknya asal aku penujui sudah pasti kitab pusaka milik kalian yang kucuri akan ku kembalikan kepada kalian tertawa Hoa Tianhang setelah mendengar perkataan itu. Dia berkata, Care ini kurang adil rasanya bagi para pemilik barang yang merasa keheranan, mungkin tak ada yang setuju dengan usulnya itu memang begitulah kenyataannya, para pemilik barang itu segera menjawab, kau mencuri barang, kami merampas barang kami, sekarang suruh kami tebos barang kami dengan barang lain, Care ini sama sekali tidak adil dan bijaksana, apa jawab Kyuchi Singkun? Dia lantas berkata begini, kalau kalian tidak setuju dengan caraku ini aku masih ada Care yang kedua, bila istanaku sudah kubangun jadi, maka semua kitab pusaka dan benda mustika yang kumiliki akan ku simpan semua di tempat ini, kalian boleh menirukan caraku dengan mencuri ataupun merampas barang-barang itu dari tanganku, setiap saat akan ku nantikan kedatangan kalian. Wah, wah, Care ini lebih latah lagi selesai mati yang cing segera, tapi kejadian tersebut memang tak dapat dihindari, kendatipun tidak ia katakan, orang lain toh akan berusaha untuk melakukan juga, Lilo Jin tersenyum. Tapi dia pun menerangkan pula, Care ini ada syaratnya yakni jika orang yang datang melakukan pencurian adalah pemilik barangnya sendiri, bila tertangkap maka dia akan dipenjara selama 3 tahun tanpa ada hukuman yang lain, tapi bila orang yang melakukan pencurian bukan pemilik barang, jika tertangkap dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan berat entengnya dosa yang dilanggar, mereka yang melanggar berat maka ilmu silatnya akan dipunahkan, sedangkan yang enteng ditahan dalam istana sebagai jongos HMMM, Bagus juga Care yang dihia ajukan ini ujar Chu Im Tae Su sambil tertawa. Selain kedua Care, tadi, dia masih mempunyai Care Yard. Ketiga, dia bilang bila istana Kiu Chi Kiong sudah didirikan, setiap hari Tong Chiu dalam istana akan diadakan pertemuan besar perebutan kitab pusaka yang akan berlangsung selama 7 hari 7 malam, siapapun boleh ikut serta dalam pesta perebutan itu, tertu saja dalam pesta pertemuan itu pun disertai pula dengan pelbagai syarat, antara lain yang paling penting adalah para peserta harus mereka yang kehilangan kitab pusaka, dan barang yang diperebutkan juga terbatas pada kitab yang dimilikinya, misalkan si pukulan sakti huanteng, dia hanya berhak merebut kembali kitab pusaka pokya kunbohnya, karena itu dia hanya terbatas untuk bertempur dengan memakai ilmu pokya singkun pula, bila tahun itu kalah maka tahun berikutnya dipersilahkan untuk turut kembali. Orang ini sungguh menarik hati seru Hoa Tian Hang tanpa terasa, kalau tidak demikian jika mereka harus bertarung satu lawan Sabtu maka siapapun tak akan mampu menandingi kelihayannya, dan lagi bila dengan memakai ilmu perguruan serdiri pun tak mampu menangkan orang lain, kejadian tersebut memang terhitung sangat memalukan kebaikan yang terutama dari orang ini adalah dia tak ingin mencelakai jiwa orang lain Lilo Jin menerangkan, dan lagi dia selalu meninggalkan kesempatan yang baik kepada orang lain untuk merebut kembali barang miliknya, sebab itulah sekalipun dunia persilatan telah dibikin kacau balau tak karuan tetapi tidak sampai menimbulkan bencana besar ataupun banjir darah daripada adu jiwa dan bertempur mati. Matian memang lebih baik berusaha dengan menggunakan ketiga macam care tersebut, lalu bagaimanakah pendapat para pemilik kitab bagi para pemilik kitab, dapat bertempur melawan Kiyuchi Sinkun hanya terbatas dalam ilmu silap perguruannya, lagi pula kalau menang bisa memperoleh kembali barang yang hilang, boleh dibilang suatu kesempatan yang baik sekali untuk menangkannya, siapapun yakin kalau ilmu silap perguruan sendiri telah dikuasai penuh dan siapapun percaya kalau mereka punya harapan untuk menang, tohandai kata kalah tahun berikutnya masih boleh ikut kembali dalam pesta perebutan tersebut, selain itu mereka juga khawatir kalau Kiyuchi Sinkun didesak terus, maka dia akan minggat dan susah dicari kembali jejaknya, daripada kitab pusakannya hilang maka para pemilik kitab akhirnya menyetujui juga usulnya itu tiba-tiba po yang lojin menambahkan, di dalam kejadian tersebut masih terdapat pula kunci yang amat penting, sebagian besar orang-orang yang hendak mencari keuntungan di air keruh adalah kawanan jago dari kalangan hitam, tatkala para pemilik kitab sudah menunjukkan tanda-tanda setuju mereka malahan coba menghasut dan memarakan kembali suasara yang mulai reda itu, dalam keadaan demikian inilah tiba-tiba Kiyuchi Sinkun menggunakan serangan yang paling keji dan paling cepat untuk melumpuhkan belasan orang di antara mereka yang berilmu silat paling tinggi, menyaksikan kelihayan ilmu silat yang dimiliki Kiyuchi Sinkun ini, para pemilik kitab semakin tak berani bertindak gegabah. Lihai amat kerusi demam silat ini bertindak puji Sumati Yang Ching sambil tertawa. Lihainya sih tidak untuk membangun istana Kiyuchi Kiong, dia membutuhkan tenaga yang besar dan benda yang banyak, menurut jalan pemikirannya maka orang-orang yang ditangkapnya ini akan dijadikan anak buahnya untuk mengurangi para pekerja pembangunan. Bagaimana kemudian tanya Hoa Tianhang sambil tertawa? Selanjutnya, hei, lebih baik kita cepat-cepat membicarakan soal pencarian harta karun saja, cerita jite terlalu banyak hal-hal yang tak penting, lebih baik samte saja yang lanjutkan. Kakek tua si gin itu biru-buru meneruskan kembali kisah ceritanya dengan suaranya ring, untuk mendirikan istana Kiyuchi Kiong mereka membutuhkan waktu selama hampir mendekati 5 tahun lamanya, pada tahun ke-6 bulan Tiong Chiu untuk pertama kalinya diadakan testa perebutan barang pusaka, secara beruntun testa itu diselenggarakan sampai 7 tahun lamanya, tapi tak seorang pun yang berhasil merebut kembali kitab pusaka perguruan mereka, sepanjang masa itu ada orang yang disekap selama 3 tahun lantaran tertangkap sewaktu hendak mencuri barang pusaka, ada pula yang menjadi pelayan dalam istana Kiyuchi Kiong, di samping itu banyak pula kawanan jago yang mencari benda-benda ah. Neh untuk ditukarkan dengan kitab salinan ilmu silap perguruan yang masing-masing, bahkan ada pula yang secara sukarlah masuk istana Kiyuchi Kiong untuk menjadi seorang anak buah, pokoknya barang-barang pusaka yang bertumpuk dalam istana Kiyuchi Kiong. Kiyuchi Kiong bertambah banyak, pengaruh mereka pun Kiyuchi Kiong bertambah besar, hal ini membuat kedudukan Kiyuchi Kiong bertambah kuat dan mantap, kekuasaannya meliputi seluruh kolong langit, tapi menghasilkan pula suatu persoalan baginya, setelah berhenti sebentar untuk tukar naps, sambungnya lebih jauh, selama tahun-tahun terakhir, Kiyuchi Kiong telah menerima 4 orang murid kesemuanya, merupakan pemuda-pemuda berbakat bagus yang cerdik dan tekun mempelajari ilmu. Di bawah petunjuk Kiyuchi Sinkun yang lihai, ilmu silap keempat orang ini memperoleh kemajuan yang sangat pesat, akan tetapi kemampuan yang mereka miliki masih belum mampu untuk mewakili guru mereka menghadapi para pemilik kitab dalam setiap testa perebutan barang pusaka rupanya diakwatir kalau Hoa Tianhang tidak paham dengan keterangannya ini, cepat dia melanjutkan, kita ambil contoh saja pukulan sakti Huan Teng, usianya waktu itu sudah mencapai 70 tahunan, kekuatan tubuhnya sudah banyak berkurang selama pesta perebutan barang pusaka itu dilangsungkan, ia selalu diwakili oleh putranya Wong Heng, tahun itu Huan Heng baru berusia 40 tahunan, tapi ilmu pukulan Pokya Sinkun yang dikuasainya sudah mencapai puncak kesempurnaan, untuk mengalahkan jago setengah umur itu Kiyuchi Sinkun sendiri pun membutuhkan 100 gebrakan lebih baru keinginannya bisa tercapai. Murid kedua dari Kiyuchi Sinkun yang bernama Si Bun Kong paling gemar mempelajari ilmu silat aliran keras, terutama sekali ilmu pukulan sakti Pokya Sinkun, setelah jalan adip pentingnya Jain dan Tok berhasil ditembusi, lalu mendapat pula bantuan dari obat-obatan, tenaga dalam yang dimilikinya sudah jauh melebih Huan Teng, akan tetapi kematangan jurus Pokya Sinkunnya masih kalah jauh dari Huan Teng, oleh sebab itu dia belum dapat mewakili gulunya dalam pesta perebutan barang pusaka itu, padahal jago-jago seperti Kong Santong dan Biong Hwa To Jin sekalian sudah berlatih tekun lagi selama 20 tahun terakhir ini sehingga kepandaian silat mereka mencapai puncak kesempurnaan yang tidak terhingga, tentu saja murid-muridnya Kiyuchi Sinkun lebih tidak mungkin bisa menyusulnya. Sumati Yang Ting tertawa. Dalam keadaan demikian Kiyuchi Sinkun tak mungkin mengingkari janji sendiri, itu berarti dia mencari kesulitan bagi dirinya sendiri, katanya. Manusia berbakat bagus sukar dicari di dunia, apalagi orang yang cerdik sekaligus berbakat, belum tentu tiap generasi bisa ditemukan, sebab itulah pada pesta perebutan barang pusaka yang kedelapan kalinya, Kiyuchi Sinkun memberikan suatu pengumuman yang luar biasa, barang siapa dapat menemukan bocah laki atau perempuan yang cerdas dan berbakat bagus, boleh dikirim ke istana Kiyuchi. Kiong untuk ditukarkan dengan barang mustika bahkan akan mendapatkan pula balas jasa yang cukup lumayan, gila, benar-benar gila kata Sumati Yang Ting sambil gelengkan kepalanya di at tertawa. Memang terlalu gila-gilaan perbuatannya ini, tapi belasan tahun berikutnya setiap tahun paling sedikit Kiyuchi Sinkun menerima seorang, dua orang murid baru, hingga akhir hayatnya ada 38 orang murid laki-perempuan yang dia miliki, diantaranya sebagian besar adalah manusia-manusia cerdas yang berbakat, tentu saja kepesatan ilmu silat yang dicapai mereka pun amat luar biasa, ketika Kiyuchi Sinkun menanjak ke usia tua, hampir semua muridnya mampu untuk mewakili gurunya turun gelanggang, meskipun ada juga beberapa orang jago lihai yang terpaksa harus dihadapi sendiri oleh Kiyuchi Sinkun sepanjang sejarah ini, apakah ada orang yang akhirnya berhasil merampas kembali kitab pusaka mereka? katanya Hoa Tian Hang dengan perasaan ingin tahu. Ada. Selama 40 tahun pesta perebutan barang pusaka dilangsungkan, ada tiga orang yang berbasil merampas kembali barang miliknya, tapi selama itu pulang hampir sebagian besar barang pusaka yang ada di dunia ini telah dikuras dan diboyong masuk ke dalam istana Kiyuchi Sinkun. Bagaimanakah akhirnya nasib dari istana Kiyuchi Kiong ini tanya Hoa Tian Hang sambil menjulurkan lidahnya? Mengikuti Kiyuchi Sinkun, terpendam untuk selamanya di dalam permukaan tanah, selain semua kekayaannya ikut terpendam bahkan ada 38 orang muridnya dan 273 orang yang ikut terkubur hidup-hidup dalam istana tadi. Ak-a-ah. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pemuda itu berseru kaget. Singkatnya saja, di antara 38 orang muridnya kurang lebih ada 12 orang adalah mata-mata, ke-12 orang ini sebagian besar adalah anak murid jago silat kenamaan yang sengaja dikirim ke dalam istana, ada pula yang dipelihara dulu oleh orang luar, setelah mendapat pendidikan yang matang kemudian dikirim ke dalam istana untuk menjadi mat-mata, Tentu saja orang-orang yang berdiri di belakang ke-12 orang murid ini bermaksud untuk mengincar barang mustika yang tak ternilai harganya dalam istana Kiyuchi Kiong. Perlu ditambahkan, selama masa menerima murid, Kiyuchi Singkun tidak memikirkan ke soal lain, ia melakukan seleksinya dengan menitik beratkan pada bakat dan kecerdasan walaupun begitu dia pun dapat menduga maksud-maksud tidak baik yang terkandung di hati orang lain, cuma saja Kiyuchi Singkun tak sampai melakukan tindakan yang paling keji untuk memberantas orang-orang itu, sebab justru di antara beberapa orang itu terdapatlah muridnya yang paling berbakat dan muridnya yang paling berhasil menguasai ilmu silat yang diwariskan kepada mereka, oleh karena itu disamping membatasi ruang gerak mereka, dia pun berharap dengan perasaan dan hubungan sebagai guru dan murid, sikap mereka iu perlahan-lahan bisa mengalami perubahan. Sayang muridnya terlali banyak, otomatis suasananya ikut kalut dan campur aduk takaruan, apa yang diharapkan selalu tidak berhasil diwujudkan. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lagi. Masalah kedua yang menyulitkan dirinya adalah tentang ahli warisnya, sepanjang masa hidupnya orang ini telah memusatkan semua perhatian dan ingatannya untuk berlatih ilmu, bertanding dan mewariskan ilmu kepada orang lain, namun dia gagal untuk menciptakan murid yang benar-benar ampuh, di antara ke-38 orang muridnya tak seorang yang berhasil menuruni kemampuannya untuk menguasai segenap ilmu silat yang ada di dunia ini. Kepandaian yang berhasil dicapai ke-38 orang muridnya selain berbeda-beda, karena itu satu di antara ke-30 orang muridnya itu tak mampu mengalahkan ke-37 orang rekan lainnya, lagi pula di antara mereka, empat orang muridnya yang diterima paling awal memiliki ilmu silat paling tinggi. Sedangkan dua-tiga orang muridnya yang diterima paling akhir justru memiliki bakat dan kecerdasan paling tinggi, oleh karena itulah selasananya jadi serba kalut dan tak bisa teratasi. Oleh sebab harta kekayaan yang berada dalam istana Kiyuchi Kiong kelewat banyak, hal ini membuat siapapun yang bercokol dalam istana tersebut merasa tak sudi meninggalkannya dengan begitu saja, siapapun berharap untuk menjadi pemilik tunggal harta kekayaan sebesar itu, maka mulailah ke-38 orang murid saling gontok-gontokan dan saling memperebutkan kekuasaan tertinggi, pikir mereka asal gurunya sudah mati, maka perebutan kekuasaan secara terang-terangan akan segera dimulai. Orang-orang itu melakukan perebutan kekuasaan dengan berkomplot ataukah secara sendiri-sendiri tanya sama Kiyang Ching tentu saja berkomplot, tapi oleh karena ke-38 orang itu rata-rata adalah manusia cerdas yang berotak brilian, maka makin brilian mereka makin besar pula perasaan mementingkan diri sendiri di hati masing-masing pihak, semakin sulit pula bagi mereka untuk bekerja sama. Dengan orang lain, begitulah mereka terbagi menjadi 4-5 kelompok, tapi mereka pun bertujuan sama yakni saling mempergunakan kemampuan serta kehebatan rekannya bagi tercapainya ambisi mereka pribadi, siapapun tak sudi tanduk kepada yang lain, siapapun tak sudi mendengarkan perintah orang lain, suasana jadi kacau balau tak karuan, ditambah pula hasutan serta rongrongan dari luar istana, membuat keadaan makin kalut, bayangkan saja siapa yang sanggup mengatasi keadaan seperti itu sebenarnya sampai sekarang dalam istana tersebut masih tersimpan benda-benda mustika apalagi tanya cuimta isu dengan dahi berkerut. Aha! Apa yang kau inginkan disanalah tersedia, bagi orang yang gemar ilmu silat dalam istana itu tersedia beribu-ribu jilid kitab pusaka ilmu silat, bagi orang yang suka harta dalam istana terdapat intan permata dan emas parak yang melimpah, mau umur panjang dan hidup segar bugar terus dalam istana terdapat obat mujarab yang bisa menambah umur, ingin awet muda disitu pun tersedia obat untuk selalu awet muda, barang antik, lukisan berharga, kitab Buddha, kitab agamatu tersimpan pula dalam istana tadi, bahkan aku dengar setumpuk kitab Buddha yang diambil oleh pendepta Tong Sam Chong Ho Atsu dengan susah payah di langit barat pun, sudah diboyong masuk ke dalam istana oleh seorang perompak kenamaan dari Samudera Timur. Malahan aku dengar jika kau ingin menjadi dewa atau malaikat pun dalam istana itu dapat kau temukan kitabnya Om Yotohut. Masa begitu? Baru pertama kali ini ku dengar cerita sehebat ini serucu imta isu dengan matu, terbelalak. Locian kual, kalau toh di dalam istana terdapat obat mujarab yang bisa panjang umur, kenapa Kiyuchi Sinkun bisa-bisa mati? Tanya Ho Atyan Hang Keheranan. Benar. Kematian Kiyuchi Sinkun memang merupakan suatu teka-teki yang tidak terjawab sampai sekarang, sahup poyang lojin, berhubung dengan kematian dari Kiyuchi Sinkun, tiba-tiba saja bukit Kiyuchi San dilanda oleh gempa yang sangat hebat, bukit ambruk, batu berguguran, istana Kiyuchi Kiong tenggelam ke dasar permukaan tanah, tak seorang pun anggota istana itu berhasil melarikan diri. Kematian Kiyuchi Sinkun juga menjadi teka-teki yang tak terjawab hingga kini, tapi yang pasti dalam istana memang terdapat banyak sekali obat-obat mujarab yang bisa menambah umur manusia jadi lebih panjang, lilojin menghela nafas panjang, ia berkata pula, dalam penggalian harta karun yang diselenggarakan untuk kedua kalinya, beruntung kami empat bersaudara berhasil menemukan sebiji buah cukur yang berwarna merah, karena kami semua mendapat seperempet bagian dari buah mustika itu, maka umur kami jadi panjang dan bisa hidup sampai hari ini penggalian harta karun yang kedua kalinya seru Hoa Tian Hong tercengeng, benar, kami ikut dalam gerakan penggalian harta karun yang kedua kalinya. Dan kini gerakan penggalian harta karun yang ketiga kalinya segera akan dimulai Hoa Tian Hong, Suma Tiang Ching serta Cu Im Tai Su hanya saling berpandangan dengan mulut membungkam mereka tak mampu memberikan komentar apapun. Sementara itu Poyang Lo Jin telah melanjutkan kembali kata-katanya, setelah istana Kiyuchi Kiong tiba-tiba tenggelam ke perut bumi, sementara orang yang ada di luar lantas memberikan dugaan serta perkiraan-perkiraan mereka, ada yang mengatakan dalam istana itu pasti terjadi pergolakan. Hebat yang berlangsung antara murid-murid Kiyuchi Sin Kun pribadi, sehingga mengakibatkan terjadinya penghancuran secara besar-besaran oleh Kiyuchi Sin Kun, tapi keadaan di dalam istana tersebut memang amat kalut, siapapun tak dapat menemukan alasan yang sebenarnya tentu saja mereka hanya menguaktirkan soal harta karun yang ada dalam istana itu saja sedangkan terhadap soal yang lain tak ada yang menaruh perhatian. Sumati Yang Chin beberapa kali hendak buka suara tapi selalu diurungkan, akhirnya ia keraskan juga hatinya seraya bertanya, setelah istana itu tenggelam, sudah pasti akan muncul para pencari harta, entah bagaimanakah keadaannya pada penggalian yang diselenggaraksan untuk pertama kalinya sejak istana Kiyuchi Kiong tenggelam ke perut bumi, 30 tahun berikutnya bukit Kiyuchi San selalu dipenuhi oleh para pencari harta, di antaranya tercatat 2 tahun setelah istana itu tenggelam ke perut bumi merupakan tahun pencari harta yang paling besar, sejak bulan ke-3 sampai bulan ke-9 yakni selama setengah tahun, kurang lebih seribu orang lebih para pencari harta yang berkumpul di bukit tersebut, masa sebanyak itu seru Hoa Tianhang dengan dahi berkerut, dengan kekuatan orang yang begitu banyaknya, sudah tentu mereka mendapatkan hasil yang lumayan bukan ketika Kiyuchi Sinkun membangun istana tersebut, tujuannya adalah memusuhi umat persilatan, waktu itu dia pun sudah memerhitungkan, andai kata suatu ketika ia mengalami kegagalan total, prinsipnya daripada barang-barang yang berhasil dikumpulkannya selama separuh masa kehidupannya itu terjatuh ke tangan orang lain, lebih baik ia berkorban bersama semua hartanya, karena itu bukan saja alat rahasia yang amat das telah dipasang di seluruh istana tersebut, dia pun telah menyiapkan pula alat jebakan yang bisa menenggelamkan istana tersebut ke perut bumi, andai kata alat rahasia itu ditekan maka bumi akan goncang dan bukit akan emruk, bukan saja istana itu akan tenggelam ke perut bumi, bahkan di atasnya akan tertutup pula oleh suatu sungai bawah tanah dengan arus air yang sangat deras, karena harus menggali melewati arus sungai di bawah tanah inilah maka selama setengah tahun menggali, tak seorang pun yang berhasil menemukan harta, tengah malam bulan ke-9, tiba-tiba ada orang yang menyentuh kerak bumi tanpa sengaja, begitu alat penggalinya menyentuh bagian dari tanah tersebut. Dalam waktu singkat rentetan bukit yang berada di sebelah kiri longsor ke bawah, batu cadas sebesar rumah berguguran menutupi seluruh permukaan tanah, semalaman itu juga ada 800 orang penggali harta yang tewas tertimbun tanah longsor, akibat dari tanah longsor itu, keadaan medan di tempat itu kembali mengalami perubuhan, 300 orang lebih yang berhasil lolos dari bencana itu kebanyakan menjadi cacat, ada pula yang putus asa dan rata-rata mereka kabur semua dari situ, kecuali sebagian kecil yang masih ngotot tetap tinggal di situ meneruskan penggaliannya, dengan demikian berakhirlah gerakan penggalian harta yang pertama kali, bagaimana pula dengan gerakan yang diselenggarakan untuk kedua kalinya? tanya Hoa Tian. Hang ooo noloolo 84 penggalian harta karun kedua kalinya diselenggarakan 17 tahun sesudah terjadinya peristiwa tragis itu, saja suasananya ketika itu jauh berbeda, ujar poyeng login degenan sinar matu berkilat tajam. Paras muka Hoa Tian Hong, Sumati yang ting serta cuim tai so menunjukkan perubahan, sepasang mat mereka terbelalak lebar, dengan tenang mereka nantikan kata-kata berikutnya. Musim semi tahun itu tiba-tiba ada orang yang berhasil menggali sebilah pedang mustika di atas bukit itu kata Poyang Lojin. Sumati Yang Ching adalah seorang pemuda yang amat gemar akan pedang mustika, mendengar ucapan itu tak tahan dia lantas bertanya, pedang mustika apakah itu pedang liang suon tiam ah ah ah. Sumati Yang Ching berseru kaget, pedang itu adalah salah satu di antara tiga bilah pedang mustika dari Ua Cicu, ia berhenti sebentar kemudian lanjutkan, Locian Pual, silahkan melanjutkan kisah Mubuan Seng tak akan menukas lagi. Murid paling kecil dari Kiyuchi Sinkun yang bernama Chao Tian Hua pernah menggunakan pedang kenamaan itu untuk bertanding ilmu melawan Kong Sun Tong, setelah pedang tersebut muncul dari perut bumi maka badai pun kembali melanda bukit Kiyuchi San, berbondong-bondong kawanan jago persilatan berdatangan ke bukit untuk melakukan pencarian harta karun, setelah termenung sebentar, kembali ia lanjutkan kata-katanya, bulan ke-6 tahun itu, aliran sungai yang berada di bawah tanah tiba-tiba mengering, tanah di atas permukaan istana Kiyuchi Kiong tersumbul keluar, kesempatan ini semakin menggairahkan para penggali untuk bekerja dengan lebih bersemangat, sampai akhir bulan 10, hampir 2.000 orang pencari harta yang telah berkumpul di bukit tersebut, waduh, 2.000 orang! Lalu bagaimana caranya untuk melakukan penggalian seru pemuda Hoa? Sulit rasanya untuk menerangkan kesemuanya itu dengan kata-kata, pokoknya pada waktu itu para pencari harta terdiri dari aneka ragam manusia, ada yang jago-jago silat, ada yang bukan orang persilatan melainkan hanya para pekerja upahan yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari uang, ada pula yang berkelompok merupakan satu komplotan tapi ada juga yang berdiri sendiri, di masa-masa penggalian harta karun, suasana di atas bukit Kui Cisan ramai sekali ibaratnya sebuah kota kecil, pedagang, penjaja makanan, pekerja, berkumpul menjadi satu di tempat itu, A.A.I. Lilojin menyambung setelah menghela nafas, selama 30 tahun, sudah tak terhitung jumlah orang yang terlantar akibat pencarian harta karun ini. Banyak yang menggadaikan rumah untuk membayai penggalian, ada yang meninggalkan anak istri hanya untuk mencari harta tersebut, bahkan tidak terbatas pada orang persilatan saja, banyak di antaranya yang merupakan kaum pedagang dan kaum pekerja, mereka memandang pencarian harta sebagai sumber kekayaan yang bisa membahagiakan kehidupan mereka, bukan saja usahanya ditinggalkan, anak istri juga ditelantarkan, tiap hari tiap detik mereka hanya menggali dan menggali terus, dosa, dosa. Kiu Cisinkun memang pembuat bencana bagi umat persilatan seru Coim Tai Su sambil menghela nafas dan gelengkan kepalanya berulang kali. Ho A.Tian Hang sendiri tertawa seraya bertanya, Loh Cian Pua, bagaimanakah hasil dari penggalian harta yang diselenggarakan untuk kedua kalinya itu? Singkatnya hanya dua orang yang berhasil mendapatkan benda berharga, satu kelompok adalah kami empat bersaudara berhasil mendapatkan sebiji buah merah yang telah dimakan habis, sedangkan yang lain adalah Cian Bun Jin angkatan ketiga dari Partai Seng Sud Pei yang berhasil mendapatkan kitab Tian Hua Caki milik Cao Tian Hua bagaimana sikap orang-orang lain yang tidak berhasil mendapatkan apa-apa waktu itu aneka ragam manusia bercampur baur di atas bukit tersebut, keadaannya sangat kalut dan tidak menentu. Ketua angkatan ketiga dari Seng Sud Pei memang cukup jerdik dan cekatan, setelah mendapatkan kitab pusaka Tian Hua Caki, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, dia lantas berpura-pura melanjukkan sikap putus asa dan menarik pasukannya mundur dari tempat itu. Begitulah, dengan membawa ke delapan sembilan orang muridnya, mereka lantas kabur dari bukit Kiu Cisan, kenapa musti berbuat begitu tanya Hua Tian Hang tercengang. Apalagi sebabnya kalau bukan takut dirampas orang lain, banyak orang yang menderita akibat mencari harta, banyak yang kehilangan rumah kehabisan harta kehilangan ayah atau anak lantaran harta tersebut, apalagi mereka yang kehilangan kitab pusaka perguruannya, sekalipun sudah berusaha banyak tahun toh tak ada hasilnya, tentu taja mereka tak akan biarkan orang-orang Seng Sud Pei yang bukan termasuk bilangan daratan Tionggoan mendapat keuntungan itu, cuma aku dengar katanya pihak Teng Sud Pei kehilangan pula. Sejenis barang pusaka yang tersimpan dalam istana Kiu Cikiong, apakah benar atau tidak berita ini setelah Ciam Pua berempat mendapatkan buah merah apakah kalian lanjutkan penggalian tanya pemudah Hua. Setelah kami makan buah merah itu, menurut suara hati memang ingin melanjutkan penggalian, tapi setelah dipikir kembali, kami toh tidak kehilangan apa-apa, sebiji buah merah indah merupakan penemuan yang luar biasa sekali apalagi mengingat begitu banyak pencari harta hanya kami saja yang berhasil mendapatkan mustika, itu berarti pula Tian sudah memberikan kemurahannya kepada kami, jika kami lanjutkan penggalian bukankah sama artinya kami adalah orang yang kemaruh harta? Oleh karena itu setelah berunding akhirnya kami berempat mengundurkan diri dari tempat itu, A.A.A.I. Orang bilang mereka yang tahu diri selalu dilindungi Tian, demikian pula dengan kami empat bersaudara, belum lama kami mengundurkan diri dari tempat penggalian, tiba-tiba di atas bukit itu kembali terjadi bencana tanah longsor disertai ledakan-ledakan aneh, beratus-ratus orang penggalian harta tak sempat kabur dan tersapu oleh air bah, menyusul kemudian terjadi pula gempa bumi dan tanah merekah, dalam waktu singkat arna penggalian kembali mengalami perubuhan besar, mereka yang mati semakin banyak lagi, cuma mayat-mayat itu lenyap tak berbekas entah tersapu air bah entah tertanam ke perut bumi. Kakek Lan yang selama ini hanya membungkam terus, tiba-tiba menghela nafas berat, lalu berkata, A.A.I. Kalau berbicara tentang keadaan yang sangat mengerikan pada hari itu, seolah-olah Lo Tian Yang menjadi gusar karena keserakahan dan kerakusan umatnya sehingga ia menurunkan bencana besar itu untuk menghukum mereka. Hoa Tian Hang dan Sumati Yang Ching saling berpandangan sekejap, kedua orang ini sama sekali tidak mempunyai niat serakah atau kemaruh harta, tapi mereka merasa bila sesuatu benda mustika kalau dibiarkan terpendam terus di dasar tanah maka lama-kelamaan benda itu akan musnah dengan sendirinya, bila sampai demikian keadaannya, maka sama artinya mereka berbuat keji terhadap benda alam, mereka hilangkan arti kegunaan yang sebenarnya dari benda-benda alam tersebut, oleh sebab itu mereka berdua mempunyai pendapat yang sama, yakni cepat-cepat menggali keluar benda mustika itu agar bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Bagaimanapun juga Tian menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk dipakai serta dimanfaatkan oleh umatnya, benda yang tercipta ada, bukan dimaksudkan untuk dimusnahkan dengan begitu saja oleh alam itu sendiri. Akan tetapi, setelah mendengar perkataan dari Lan Lojin, tanpa terasa dua orang jago ini jadi terbungkam. Terdengar Poyang Lojin berkata, selama ini kami empat bersaudara hidup mengasingkan diri di Bukit Wongsan, kehidupan kami dilewatkan dengan penuh riang gembira dan bebas merdeka, tapi secara tiba-tiba pada akhir tahun ini kami semua telah menyadari akan sesuatu hal, kami merasa apa bedanya antara usia panjang dan usia pendek. Kami sudah diberi berkah oleh Tian untuk hidup berungur panjang, maka sepantasnya kalau kita pun berkewajiban untuk memberikan semua benda ciptaan alam kepada umat manusia di dunia ini, kami harus membantu umat manusia untuk menemukan kembali harta karun yang terpendam di dasar perut bumi sehingga bisa dinikmati pula oleh manusia-manusia lain, di samping itu dapat pula kami cegah agar tiada manusia lagi yang mengorbankan jiwanya dengan percumalan laran urusan harta karun. Liulojin menyambung pula, YAA. Tampaknya takdir memang menghendaki demikian, harta karun di Bukit Kiyu Cisan memang sudah waktunya untuk muncul di dunia ini, selesai berunding, kami empat bersaudara segera tinggalkan Bukit Wong San dan langsung menuju kota Kiyu Ciu, maksud kami akan mencari ananda cucing serta mencari tahu lebih dahulu keadaan dalam dunia persilatan, apa mau dikata ketika kami tiba di rumahnya telah bertebu pula dengan kejadian yang dilakukan Teng Kwik Siu, kami lantas semakin menyadari bahwa takdir telah berkata demikian, sekalipun kami tidak munculkan diri toh gerakan menggali harta karun yang ketiga kalinya segera akan dilangsungkan. Agar semuanya berjalan lancar, persoalan ini harus diatasi dengan serius dan hati-hati, ujar Gan Lojin pula, kalau tidak, kuatirnya sebelum harta karun itu berhasil diambil, peristiwa tragis kembali sudah berlangsung Lojiam Puei berempat kata sumati yang cing dengan serius, aku yang mudah percaya bahwa kalian berempat telah mempunyai rencana yang matang, bolahkah kami ikut tahu bagaimana caranya kita harus turun tangan, bagaimana pula kita harus melaksanakan pergerakan ini sehingga bila mana harta karun itu tergali keluar, tak sampai terjadi perebutan secara kasar yang mengakibatkan terjadinya badai pembunuhan yang mengerikan dalam dunia persilatan, sambil menunjukkan ibu jarinya, Po, yang Lojin berkata dengan suara sangat dalam, yang terutama adalah mencari seorang manusia yang bijaksana, berjiwa besar da berpengaruh besar untuk memimpin pergerakan ini, tapi orang tersebut harus mempunyai tiga syarat yang penting, satu pun syarat tersebut tak boleh kurangi. Apa saja ketiga buah syaratnya itu tanya cuim taisu dengan dahi berkerut. Pertama orang ini harus berilmu silat sangat tinggi, kepandainya itu dapat menekan dan mengendalikan manusia-manusia berambisi besar seperti halnya dengan Teng Kwik Siu Locian Pua, tahukah engkau bahwa dalam dunia persilatan dewasa ini masih terdapat manusia yang lebih berambisi dan lebih tamak daripada Teng Kwik Siu tiba-tiba Hoa Tianhong menyelah. Siapakah orang itu tanya po yang lojin dengan kaget? Orang itu adalah kiuim kau cu jawab sumatong cing segera, orang ini keji, berambisi besar dan berilmu tinggi, sedikit pun tidak kalah bila dibandingkan dengan Teng Kwik Siu po yang lojin mengangguk beberapa kali, ujarnya lagi, kedua, orang yang memimpin gerakan penggalian ini mesti seorang yang bijaksana dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dia tak boleh berwatak metu duwitan, tak boleh punya watak serakah dan kemaru harta, andai kata barang mustika yang dicari berhasil ditemukan maka benda-benda itu mesti diserahkan kepada siapa yang berhak mendapatkan benda itu, kecuali bagian yang berhak ia terima, ia tak boleh menggambil bagian orang lain. Wah, syarat yang kedua ini memang sulit ditemukan pada tubuh orang persilatan, seru sumati yang cing, tapi tak usah khawatir sekalipun sumati yang cing tak berani mengatakan aku memiliki watak seperti itu, namun aku dapat menemukan manusia semacam itu.